Selamat pagi, Pemirsa 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 Belitung, kita berjumpa lagi pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan prosesi upacara perlantikan sekaligus dari tijab 4 perwira pejabat utama di lingkup Pemirsa Belitung, di mana pada proses ini akan melebatkan 4 perwira yaitu mulai dari kabak SDM, ada kaset reskrim, kaset lantas, dan juga kaset bin emas di lingkup Mapores Belitung. Terima kasih telah menonton! Pembacaan keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Keputusan Kepulauan Polisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kep 376-7 Romawi 2024 Tentang pemberhatian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung Kepala Kepulauan Polisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Menimbang dan seterusnya Meningat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Memperhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru Persona Polri yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Sesuai tercantum dalam kolom 4 dan 5 Di belakang namanya Dengan catatan Bahwa apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan ralat seterunya Ditekatkan di pangkatungan pada tanggal 24 Juli 2021 Kepala Kepulauan Polisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dokter Ternogogo Siobis SIK, SMSI, SIPP, Inspektur General Tengsel Kepulauan Polisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Lampiran Keputusan Kepala Kepulauan Polisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 376-70-2024 Tanggal 24 Juli 2024 Nomor urut 5 Nomor maulut irfan